Hai eh mas 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 ya gimana bedanya JFT sama JLPT apa sih mas? oke jadi ujian kemampuan bahasa Jepang itu ada beberapa ada beberapa jenis ada yang namanya JLPT ada JFT sama Nates kalau gak salah tapi karena pertanyaannya JLPT dan JFT jadi aku jawab itu aja JLPT itu satu tahun cuma dua kali Juli sama Desember kalau JFT kayaknya banyak sih terus biayanya itu juga juga beda kalau misalkan JLPT biayanya itu dari 100ribuan sampai 200ribuan tergantung level Oh JFT itu 400ribu jadi jauh banget jaraknya tapi karena JFT lebih serik jadi JFT kadang dipakai juga soalnya tingkatan levelnya itu kira-kira sama terus JLPT itu banyak yang pakai banyak yang daftar rame banget sampai rebutan kuota JFT juga sebenarnya karena JLPT itu lebih murah terus dimana-mana itu bilangnya JLPT 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 nggak bilang kamu JFT nya blablabla paling yang bilang JFT itu di LPK yang pemberangkatan kerja ke Jepang gitu gitu bedanya Makasih kalau kamu mau nanya lagi boleh tulis di komen Oke makasih Mas Iya